Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel, apa kabar? Semoga pada baik-baik ya, di episode ini Dapur Cantik akan membuat sambal bawang Ibu Rudi. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya, jangan di skip hingga selesainya nanti. Untuk membuat sambal bawang ala Ibu Rudi, disini sudah tersedia bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Kemudian untuk cabai rawitnya, ini tergantung selera masing-masing ya, kalau teman semua ingin pedas banget bisa ditambahkan cabai rawitnya. Kalau kurang suka pedas bisa dikurangi cabai rawitnya. Sebelum di blender, ini saya potong menjadi beberapa bagian ya teman semua, untuk memudahkan blendernya ini kerja. Ini tidak beraturan, tidak masalah ya, asal dipotong-potong saja seperti ini. Ini bawang merah sama bawang putihnya, saya blender lebih dulu ya, ini di blender kasar saja. Dan ini sengaja saya blender terpisah dengan cabainya, supaya teksturnya nanti sama ya teman semua. Kalau dijadikan satu itu karena cabainya ini teksturnya lebih keras, maka cenderung cabainya itu nanti masih utuh-utuh, kemudian bawang merahnya sudah halus gitu ya. Jadi supaya sama saja. Ini tidak perlu ditambahkan air ya teman semua, karena ini di blender kasar saja, jadi sama sekali tidak menggunakan air pada saat memblender. Seperti ini ya teman semua, bawang merah, bawang putih yang sudah di blender kasar. Jadi tidak sampai halus banget ya, kasar-kasar saja seperti ini bisa dilihat ya, supaya nanti pada saat dibuat sambal, teksturnya itu masih bagus. Jadi kelihatan bawang merahnya sedikit, bawang putihnya masih kelihatan ya, ada teksturnya jadi bagus kalau dibuat sambal. Ini saya pindahkan dulu tempatnya. Selanjutnya cabai rawitnya saya blender kasar juga ya, jadi tidak terlalu halus, jadi sama dengan bawang merah dan bawang putihnya tadi. Masih ada tekstur cabainya kasar-kasar begitu ya. Ini juga tanpa air ya teman semua, blender cabainya ini karena juga di blender kasar, jadi tanpa menggunakan air sama sekali. Cabai rawitnya juga kasar-kasar seperti ini ya teman semua. Saya pindahkan dulu tempatnya. Nah sekarang saya mulai membuat sambal bawang ala ibu Rudi ya, ini minyaknya sudah panas. Saya masukkan cabai rawitnya dulu yang sudah di blender kasar. Kemudian apinya sedang saja ya teman semuanya, supaya tidak gosong. Dan terus harus diaduk ya, sampai matang, sampai layu semua bahan yang dimasukkan ini. Sambil terus diaduk-aduk, saya masukkan semua bahan. Minyaknya ini harus banyak ya teman semua, jadi semua bahan yang dimasukkan ini sampai tenggelam. Di samping nanti rasa sambalnya ini enak dan bisa disimpan tahan lama ya teman semua. Dimasukkan di kulkas gitu bisa tahan lama. Kalau minyaknya banyak. Saya masukkan sekalian ini ada garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur. Untuk penyedapnya atau kaldu jamur ini opsional ya, kalau teman semua tidak mau pakai tidak ada masalah, rasanya juga akan tetap enak. Namun ini saya kasih supaya lebih sedap ya, karena saya suka menggunakan kaldu jamurnya. Terus diaduk ya teman semua. Sambalnya ini sudah setengah matang teman semua. Namun belum matang banget, masih tunggu sesaat lagi. Sambil terus diaduk-aduk ya, jadi jangan ditinggal kalau sudah seperti ini supaya tidak kosong. Jadi matangnya itu nanti akan merata dan cantik ya, tidak ada yang kosong gitu. Memang harus sabar. Nah, jangan lupa kalau sudah setengah matang ini apinya jangan terlalu besar ya. Nah, ini sudah matang teman semua. Sambil bawang ala ibu Rudy. Ini rasanya enak, jadi jangan sampai terlalu matang banget ya. Nanti warnanya jadi gelap. Jadi warnanya seperti ini sudah cantik. Saya sudah cicip rasa, jadi teman-teman jangan lupa ya. Dites rasanya, kurang asin manisnya. Kalau kurang bisa ditambahkan garam ataupun gulanya. Saya matikan dulu apinya. Sambil bawang ala ibu Rudy. Sudah jadi ya teman semua. Ini rasanya enak banget. Dan sambil ini bisa tahan lama ya. Disimpan di kulkas. Ini bisa, satu bulan pun bisa. Apalagi diletakkan di freezer. Ini akan sangat tahan lama banget. Dan rasanya akan tetap enak. Dan ini bisa dijadikan untuk ide jualan ya. Teman-teman semua kalau mau mencoba, bisa saja dicoba. Dan rasanya enak. Ini dipadukan mau dimakan dengan ayam goreng, dengan ikan goreng. Semuanya cocok. Bahkan tempe goreng pun enak. Semoga bermanfaat ya teman semuanya. Sambil bawang ala ibu Rudy ini. Jangan lupa untuk share dengan teman yang lainnya. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Daaah!